Intro Diselimuti duka dan juga rindu karena ditinggal selamanya oleh sang kekasih Melita Sida Buter masih dirasakan oleh sang kekasih pendeta Glenn Emanuel. Ya, perpisahan abadi itu pun justru terjadi setelah keduanya telah berencana untuk menikah di tahun depan. Maka kini pendeta Glenn mengaku bahwa dirinya masih terngiang akan sosok Melita. Selain itu, ia pun juga mengungkap beberapa kebiasaan bersama sang kekasih yang pernah mereka rendah sebelumnya. Lantas, kebiasaan apa saja yang pernah mereka rangkai bersama sehingga membuat pendeta Glenn pun masih terbayang-bayang akan sosok mendiang kekasihnya ini. Intro Dan seperti apa pula tanggapan pendeta Glenn atas kabar jenasa kakak kembar Melita, yaitu Melisa Sida Buter yang masih utuh saat digali di TPU Peduranan untuk dipindahkan ke San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini. Terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih. Perpisahan pendeta Glenn Immanuel dengan sang kekasih Melita Sidabutar rupanya masih menyisakan duka dan juga kenangan yang sulit dilupakan begitu saja. Ya sebagai kekasih dari mendiang Melita ia pun mengungkapkan bahwa dirinya masih memendam rasa rindu kepada kekasihnya. Walau tidak terbawa mimpi namun yang dirindukan olehnya adalah kebiasaan yang sering mereka lakukan seperti telepon dan saling memberi kabar. Dimana hal tersebut tidak bisa ia lagi lakukan karena Melita telah pergi untuk selamanya. Mimpi sih enggak. Cuma memang dalam setiap sudut saya ingat kenangan sama Melita saja ya. Misalnya di kamar, kami biasa teleponan, kami bisa video callan. Jadi di kamar cukup sulit, di mobil pun cukup sulit. Biasanya dia temenin saya di jalan. Tapi ya itu yang lagi dikangamin lah. Itu pasangan yang memperlengkapi saya lah. Saya merasa Melita itu seperti puzzle saya yang saya cari selama ini. Dan saat kehadirannya Melita, bikin saya lengkap lah. Selain itu, pendeta Glenn pun juga mengungkap kebiasaannya saat bersama Melita setelah selesai pelayanan di gereja pada hari Minggu. Dengan selalu makan bersama. Ia pun juga mengungkap bahwa hal yang tak bisa dilupakan dari sesuatu Melita. Yaitu suaranya yang selalu terngiang di telinganya. Yang bisa membuat ia merasa happy jika sedang kelelahan. Pulang pelayan bareng, biasanya kita cari makan dulu, cari makan yang kita suka, baru kita pulang. Ini salah satu tantangannya juga ya hari-hari ini. Kalau pulang pelayan ya harus langsung sendiri dan lain-lain gitu. Setiap pagi dia selalu greetings gitu ya, selalu ucapin selamat pagi. Tapi puji Tuhan sih tadi pagi saya sebelum pelayanan juga, Papa Mama Melita juga hubungin saya. Ucapin selamat pelayanan, selamat hari Minggu. Dan itu yang bikin penghiburan lah buat saya secara pribadi. Yang paling gak bisa dilupain adalah... Suara dia atau gimana? Iya suaranya ya, suaranya yang selalu berdengung di telinga saya yang suara yang lucu, suara yang manja gitu, suara yang bikin saya happy kalau saya capek, bikin saya happy kalau saya sedih, bikin saya happy kalau saya gila pikiran. Tidak dipungkiri jika kehilangan belahan jiwanya menghadirkan kekosongan yang begitu menyedihkan. Namun pendeta Glenn pun juga meyakini bahwa dengan adanya hadirat Tuhan, maka kekosongan itu pun bisa dipulihkan kembali. Ia pun juga mengungkapkan bahwa untuk mengisi dan menyembuhkan luka hatinya, ia pun justru meminta kepada pihak gereja agar ia diberikan jadwal untuk pelayanan di gereja. Karena ia pun percaya dengan adanya hadirat Tuhan, semua luka tersebut pun akan kembali pulih. Pendeta Glenn juga mengatakan bahwa saat ini dirinya pun masih belum stabil karena masih berduka akan kehilangan Melita Sidabutan. Sedihnya ya puji Tuhan ya, Tuhan pulihkan. Ya mungkin ada beberapa kekosongan yang cukup menyakitkan, yang cukup buat sedih, tapi balik lagi ya Tuhan bisa isi posisi itu jadi dari kita yang mungkin ada merasa, ya betul-betul merasa ada beberapa poin dalam diri kayak hilang, tapi ya dalam hadirat Tuhan ya Tuhan bisa pulihin lah. Tadi awalnya juga saya sebenarnya enggak dapat jadwal untuk pelayanan, tapi saya minta pelayanan, karena yang menguatin saya pasti saya percaya kalau kita lagi dalam kesesatan, dalam kesedihan, ya kita harus diisi sama hadirat Tuhan. Kita enggak drop kelamaan, kita enggak down kelamaan, dan tadi saya bersyukur saya bisa melewatin ibadah demi ibadah, pelayanan dengan baik. Saya pasti semua karena pengurahan Tuhan ya, campur tangannya Tuhan. Kalau ditanya sedih atau enggak, saya sedih, campur tangannya saya masih stabil atau belum, saya belum stabil, tapi karena yang saya lani ada Tuhan, Tuhan lokasi yang terbaik, jadi Tuhan layak berterima yang terbaik juga dari saya. Sebagai tanda masih dalamnya, rasa rindu pendeta Glenn Emanuel akan sosok melitasi debutar. Maka, pada hari Sabtu tanggal 13 April akhir pekan kemarin, pendeta Glenn pun juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke pusara kekasihnya di pemakaman Sandieko Hills, Karawang, Jabaran. Meski tidak membawa bunga, ia pun mengakui sang kekasih bukanlah tipe yang menyukai bunga. Kalau kangen ini sih masih kangen, beberapa hari lalu juga masih mampir ke sana, ke Karawang, juga masih mampir ke rumah pokok mama. Jadi kalau ditanya gimana, ya puji Tuhan, bukan pulihkan, tapi memang kalau dibilang kangen masih kangen. Aku pas kangen, dari yang kemarin, aku sudah setiap pagi ke sana sih. Apa kak yang menyebabkan rambut tiap hari ke sana? Gak tau ya, saya tiba-tiba bangun pagi itu saya langsung datang aja sih. Jadi masih dari hari Jumat, saya langsung pagi ke sana, sama keluarga juga. Sabtu saya ke sana sendiri juga, karena minggu ini saya datang ke gereja, mungkin baru besok di hibusa, saya baru ke sana lagi. Mereka gak setujur gak suka bunga ya sebenarnya, mereka gak suka bunga, gak suka boneka, gak suka coklat. Beralih dari curan hati pendeta Glenn Immanuel, yang mengaku masih dirundung rasa rindu, akan sosok sang kekasih mendiang Melita Sidabutar. Lantas, seperti apakah anggapan pendeta Glenn terkait kabar jenazah Melisa Sidabutar yang masih utuh saat digali makamnya untuk dipindahkan ke San Diego Hills? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Jangan lupa subscriber Intense jelang 3 juta subscriber Fakta boh jenazah sang kakak Melisa Sidabutar yang dikabarkan masih utuh Mendapat tanggapan dari kekasih mendiang Melita, pendeta Glenn Immanuel Ya, menanggapi fakta jenazah Melisa yang masih utuh setelah dimakamkan selama 3,5 tahun Menurutnya adalah sebuah penghiburan untuk ia dan juga keluarga ketika sedang berduka Selain soal jenazah Melisa yang masih utuh, pendeta Glenn juga menanggapi adanya dua burung merpati Yang terbang ke dalam ruang duka saat digelar ibadah penghiburan di rumah duka St. Carlos Menurutnya hal tersebut merupakan sebuah kabar baik dari Tuhan untuk dirinya dan juga keluarga yang ditinggalkan Ya, itu mungkin yang disampaikan dan disaksikan sama pihak keluarga Sama para petugas yang juga memindahkan Melisa juga ke Terawang Itu jadi penghiburan tersendiri lah buat kami dan juga buat keluarga dimana kami menyaksikan, kami punya iman Ya, jasad yang diurapi itu akan sempurna dan akan dibangkitkan di akhir zaman nanti sama-sama kita Jadi, saya bersyukur itu jadi penghiburan bapak-bapak, mama juga buat abang-abang Dan juga buat kami dan itu jadi kesaksian yang indah ya Bahwa kita itu saat kita meninggalkan dunia ini Kita bukan, sekali lagi kita bukan tanpa arah tapi kita menuju ke kekalan, menuju surga Tujuh makanya saya gak lihat secara langsung Tapi, berita itu mungkin jadi bawa suka cita untuk keluarga dan juga beberapa orang Jadi, saya percaya apalagi yang mendatangkan suka cita itu datangnya dari Tuhan Jadi, ya setiap kabar baik, kabar yang membuat kita suka cita ya kita amin baik dari Tuhan aja ya Terkait jenazah Melisa Sidabutar yang terlihat masih utuh Sebelumnya, pihak keluarga yang mendampingi proses penggalian makam Melisa Hingga pemindahan jenazah dari TPU Puderan Bekasi menuju Sandego Hills, Karawang, Jawa Barat Juga bersaksi bahwa jenazah Melisa Sidabutar masih terlihat utuh Bahkan, makeup wajahnya pun masih terlihat jelas Kondisinya masih baik ya mas, nanti kalau dituin kondisinya masih baik jenazahnya Acara pembokaran jenazahnya juga berjalan dengan lancar Tuhan mengiringi acara pembokaran jenazah tersebut Nanti kita berjalan juga ke TPU Sandego Hills diiringi Tuhan Acara keluarga Ibadahnya juga untuk penutupan kubur juga dapat berjalan lancar Make up-nya pun masih terlihat Oh, haleluya Bahkan Pak Kamau yang memimpin tadi proses pengangkatan dan pemindahan Juga mengatakan sungguh kami menyaksikan Cuma dia katakan untuk kode etik keluarga dan sebagainya Dia tidak mengambil foto atau video Tetapi dia menyaksikan bahwa semuanya itu Menepi dari tanggapan pendeta Glenn Emanuel terkait jenazah Melisa Sidabutar Yang masih terlihat utuh ketika ingin dipindahkan ke San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat Lantas, seperti apakah ungkapan rasa terima kasih pendeta Glenn Atas lancarnya proses pemakaman jenazah Melita dan Melisa Sidabutar Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen Jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi Hai, saya Faradina Mufti Jangan lupa saksikan Intens tiap hari Senin sampai Sabtu 5 kali sehari Jangan lupa like, komen, dan subscribe Lancarnya setiap prosesi acara atas meninggalnya juara AMI Awards 2023 Melita Sidabutar Dari ibadah di rumah duka hingga ke pemakaman di San Diego Hills Membuat keluarga dan sang kekasih merasa patut berterima kasih kepada berbagai pihak Yang telah membantu dan ikut mengambil bagian pada setiap prosesi Sehingga bisa berjalan lancar tanpa hambatan Mungkin saya mewakili keluarga juga berterima kasih Sama beberapa rekan-rekan yang hadir Yang nemenin kami dari pagi sampai ketemu pagi lagi Juga yang stay buat keluarga, stay buat kami, saya juga pribadi Yang bersyukur juga khususnya buat gereja Tiberias Yang juga Gembala Sidang yang juga support kami, para pemimpin support kami Dan juga gereja GCC, Indrek Music, dan juga mungkin beberapa yang saya belum harus sebutin satu-satu Tapi banyak sekali kebaikan dan pertolongan yang diberikan Selama kami mengalami masa-masa sulit tersebut Dan juga kasih terima kasih juga sama teman-teman media Teman-teman media pengertian sekali sama kami Juga kasih kami waktu lah untuk kami bisa diinterview gitu Tapi saya terima kasih buat kerjasamanya Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Jangan lupa like, share, dan subscribe, share, dan subscribe